Kasus David Ikroni, dosen penganiayaan mahasiswa disabilitas Universitas Jambi, Arthur Widodo, berakhir dengan restoratif justice, karena kedua belak pihak sepakat untuk berdamai. Direktur Eskrimum Polda Jambi, Kombos Pol Andri Ananta Yudistira mengatakan, dari hasil gelar perkara, kasus penganiayaan mahasiswa disabilitas oleh dosennya bisa dilakukan dengan restoratif justice. Kombos Pol Andri juga mengatakan bahwa pihaknya sendiri sudah dua kali menerima pengajuan proses pencabutan laporan dari korban, serta permintaan penangguhan oleh tersangka, karena kedua belak pihak sudah sepakat berdamai, di mana pihak tersangka siap menanggung biaya pendidikan korban selama empat tahun. Sekarang khusus, dengan restoratif jahatis, dan benar-benar ini menjadi belajaran, karena kita akan sayang, dimaksanakan tidak baik tersebut sendiri, melakukan dengan pendekatan yang berbeda misal, dan jadi belajaran juga, bahwa, penegakan lukun tidak harus selalu, bagi kata-kata yang berbeda. Pada Rabu malam lalu, tersangka David Ikroni langsung dibebaskan, setelah dipertemukan kembali oleh penyidik kepolisian bersama unsur eksternal lainnya. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.